Welcome back to CryptoChain ID Halo Sobat CryptoChain semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan nikmat, kesehatan, dilimpahkan, dimudahkan rejekinya Amin, nyarap malalamin Don't forget to subscribe, karena bentar lagi ada giveaway special 5000 subscriber Walaupun sebenarnya subscriber saya baru seribuan Ada 2 buah HP Oppo dan 1 juta token Siba Inu untuk 2 orang pemenang Informasi selengkapnya langsung saja gabung di grup telegram CryptoChain ID Ada informasi menarik dari Luna maupun Terra Classic Dimana akhir-akhir ini sangat hype banget ya teman-teman Dimana kita lihat per satu minggu ini Terra Classic naiknya luar biasa banget Disusul per 24 jam terakhir ini tuh adiknya yaitu Luna 2.0 juga tidak mau kalah Dilansir oleh TheCrypt.co, Terra kembali Luna melunjak 166% setelah Luna Classic naik sendiri Luna adalah pemenang Crypto terbesar hari ini di antara 100 coin teratas Dan itu datang tepat setelah Luna Classic mengalami kenaikan tak terduganya sendiri Keruntuhan kembar dari stablecoin, USD, Terra dan cryptocurrency Luna secara luas disalahkan Karena setidaknya sebagian menyebabkan crash crypto di seluruh pasar bulan Mei kemarin Yang mengakibatkan serangkaian penilaian crypto yang runtuh Namun setelah semua kekecauan percaya atau tidak, Luna yang direbought Dan Luna Classic launch yang diganti namanya telah meroket dalam beberapa hari terakhir Luna telah meningkat nilainya sebesar 166% selama 24 jam terakhir Untuk mencapai harga saat ini lebih dari 5 dolar Berdata dari Queen Gecko Ini adalah lonjakan mengejutkan untuk coin yang hampir tidak bergerak sejak awal Juni Mendekati angka 2 dolar Harga melonjak setinggi 6,87 dolar selama hari terakhir Menandai kenaikan 247% puncak sejak awal hari Jumat kemarin Sementara itu Luna Classic, Luna Asli dengan nama baru mendapatkan kenaikan nilai yang cukup besar Tepat sebelum Luna baru mengulangi prestasinya Meskipun turun 20% selama 24 jam terakhir karena kegilaan spekulatif memudar LUNS masih naik hampir 56% minggu ini pada harga saat ini 0,00043 USD Dalam kasus Luna Classic ada beberapa tanda yang menunjukkan peningkatan nilainya Ekosistem LUNS sekarang berada di tangan pemegang komunitas Dan mereka telah memberikan suara dan menerapkan perubahan terbaru Seperti pajak jaringan 1,2% untuk transaksi Yang akan digunakan untuk membeli dan membakar atau menghancurkan secara permanen LUNS Untuk mengurangi total pasokannya Dan seperti yang kalian lihat disini ini adalah grafik daripada Luna 2.0 ya teman-teman Yang sekarang harganya berada di 6,117 dolar Ini time prime 7 harinya itu bull banget ya 200% lebih Aktifitas seperti itu dapat memaju peningkatan nilai di LUNS Karena komunitas berusaha menemukan jalan ke depan Tetapi pada nilai saat ini sepersekian cent per token LUNS masih turun hampir 100% dari harga puncak atau all time hike nya kemarin yaitu 119 dolar Yang ditetapkan seperti Luna pada bulan April Mengapa Luna yang direbot naik begitu besar hari ini? Belum jelas Ini bisa menjadi gempa susulan dari momentum LUNS Yang secara aktif mendukungnya sambil melontarkan persentase keuntungan yang lebih besar dalam prosesnya Terra juga baru-baru ini meluncurkan proses klaim untuk memegang Luna Classic Yang tidak menerima token baru saat jaringan diluncurkan kembali Dengan 19,5 juta Luna tersedia Ini kalau kecurigaan saya sih teman-temannya Ini kan Luna Classic ini Terra Classic itu kemarin sempat mencapai berapa triliun ya kapitalisasi pasarnya Dan sekarang perlahan berkurang Dan peringkatnya kalau tidak salah itu sudah berada di peringkat 29 ya Berdasarkan market cap Dan Luna 2.0 yang baru itu naik Kapitalis pasarnya volume transaksi 24 jamnya saja itu mencapai 100 triliun loh sekarang Saya curiga itu investor yang dari LUNS kemarin yang memompah harga LUNS atau Terra Classic itu pindah ke Luna volume 2 ya Bisa jadi sih Luna 2.0 diluncurkan pada akhir Mei dan dengan cepat mencapai hampir 19 dolar per token Saat ini turun 73% dari tertinggi sepanjang masa atau all time hike-nya menurut CoinGecko Meski begitu Luna jauh mengungguli pasar kripto yang lebih luas saat ini Sebagai pemenang terbesar dalam 100 kripto currency teratas Yang diperingkat berdasarkan kapitalisasi pasar Pasar keseluruhan naik lebih dari 6% hari ini Dengan mata uang kripto bitcoin terkemuka naik hanya 10% Dan kalau kita lihat disini di CoinMarket Cap Terra Classic sudah berada di posisi 29 ya Turun lagi di harga 6,354 rupiah Kapitalisasi pasarnya juga sudah berkurang teman-teman ya Sudah tersisa 39,05 triliun Volume transaksinya ini masih besar sih Masih di angka 42,27 triliun ya Sedangkan untuk adiknya yaitu Luna 2.0 Disini lagi bull banget nih harganya 93 ribu ya Semalam video terakhir saya itu baru sekitar 80 ribuan Ini naik lagi nih teman-teman Time frame 24 jamnya itu naik 212 jam Ngeri banget kan Dan volume transaksi 24 jamnya sudah mencapai 104,19 triliun Dengan kapitalisasi pasar 11,87 triliun Triliun Pasti dalam beberapa jam ke depan apabila CoinMarket Cap telah mengkompirmasi volume transaksi daripada Terra Luna 2.0 ini Itu akan naik lagi ya peringkatnya Dia akan masuk mungkin di 30 besar ya Dibawah daripada si Ba Inu ya 20 besar Kalau sudah terkompim nih kapitalisasi pasarnya teman-teman ya Ngeri juga nih ya si Luna 2.0 ini Saya yakin investor pasti beralih dari Loon Terra Classic Memindahkan aset mereka di Terra Luna 2.0 ini Karena berita terakhir yang saya baca dari decrypt.co itu Ada sekitar 1000 triliun Dana yang masuk di cryptocurrency per 2 hari ini 2 hari terakhir ini ya teman-teman ya Itu 1000 triliun itu terbagi di hampir semua aset yang ada di crypto Mau itu di Bitcoin, Ethereum, Binance dan lain-lain Dan yang paling besar itu masuk di Terra Classic dan Luna ini ya 2.0 ini Itu aja informasi terbaru dari saya tentang Luna 2.0 dan Terra Classic Bagaimana menurut kalian teman-teman? Silahkan rukul di kolom komentar di bawah Jangan lupa subscribe, keep the hour, be diamond hand Salam, cuan